Mersah sementara itu ribuan penumpang mebeludak di Pelabuhan Bakauhinilampung. Lonjaka penumpang merupakan penumpang asal Sumatera yang hendak kembali ke Pulau Jawa setelah menikmati libur panjang Imeleng. Jumlah penumpang di Pelabuhan Bakauhinilampung meningkat hingga 500% jika dibandingkan dengan hari biasa. Para penumpang terlihat antri dan berdesakan di pintu dermaga 1, 2, dan 3. Para penumpang berjalan kaki bahkan rela mengantri hingga 30 menit untuk menunggu kapal bersandar di dermaga. Meski aktivitas pelayaran dan bongkar muat dipercepat 30 menit dari biasanya, namun derasnya arus kedatangan penumpang yang cukup ramai membuat penumpang menumpuk. Petugas pun membuka loket tambahan, dari semula 5 loket menjadi 10 loket. Pihak ASDP juga menyiapkan 30 kapal Rorol berukuran besar. Dan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauhinilampung diperkirakan akan terjadi malam ini. Terima kasih.